Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Ponduk Riau Malam. Pemirsa DPRD Kabupaten Ciancur kembali menggelar sidang paripurna di ruangan rapat paripurna DPRD selasa malam. Sidang tersebut beragendakan penetapan persetujuan bersama DPRD dan Bupati mengenai 8 rap perda prakarsa DPRD dan 4 rap perda usul eksekutif. Secara umum, semua fraksi menyetujui maksud kami pendapat akhir Bupati dan segera akan disahkan menjadi perda. Dengan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Ciancur, Yadi Mulyadi, sidang paripurna dengan agenda penetapan persetujuan bersama DPRD dan Bupati mengenai 8 rap perda prakarsa DPRD dan 4 rap perda usul eksekutif digelar. Perwakilan dari ketujuh fraksi DPRD menyatakan sepakat dan menyetujui 4 rap perda usul eksekutif dan meminta segera disahkan menjadi perda. Bupati Ciancur, Irfan Ripanomohtar pun menyampaikan pada prinsipnya menyetujui 8 rap perda prakarsa DPRD. Di antaranya tentang penyelenggaraan pendidikan, perlindungan ketenteraan lingkungan dan fasilitas umum, perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perubahan terhadap perda nomor 5 tahun 2016 tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemeliharaan rutin berkala sarana-prasarana publik, pengelolaan air dan tanah, serta penyelenggaraan kepemudaan. Dari pendapat akhir persetujuan bersama, DPRD dan Bupati menetapkan 12 rap perda menjadi 9 rap perda. Satu usuhan ditolak, yaitu tentang pengelolaan air dan tanah, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu paripunan tentang penetapan rap perda hasil pembahasan panitiasu 1 dan 2. Ada 4 rap perda usul eksekutif dan 8 rap perda usul DPRD. Dari 12 totalnya, ada 3 yang di-cancel. Satu ditolak karena memang berbenturan dengan aturan yang diatasnya, yaitu tentang pengelolaan air bawah tanah. Kedua, kita pending untuk dilakukan pembahasan di akhir tahun ini. Salah satunya yaitu tentang UMKM dan Koperasi. Dan satu lagi, yaitu tentang pemeliharaan gedung. Untuk air dan tanah itu kenapa ditolak? Pengelolaan air bawah tanah itu ternyata sudah jadi kewenangan Provinsi. Jadi kita tidak berhak lagi daerah untuk melakukan pembahasan atau retribusi terhadap pengelolaan air bawah tanah. Terus yang dua buah lagi itu kan ditunda. Apakah nantinya akan diinikan? Akan kita bahas ulang kemungkinannya di bulan Desember karena ada penyesuaian-penyesuaian. Sementara itu, dua rap perda ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih lanjut pada sidang paripurna selanjutnya Desember nanti. Yaitu tentang pelindungan usaha mikro kecil menengah dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkungan DPKPP Kabupaten Cianjur. Heris Dewan, Bandung TV